Itu demi rektoral atau tentang etika. Apapun itu tujuannya aslinya kan yang tahu Pak Mahfud ya. Tapi kalau saya lihat, berkali-kali di berbagai debat, minimal 4 debat yang sudah berlangsung, itu selalu disebutkan tentang etika berpolitik. Jadi kelihatannya Mahfud MD ingin menorehkan sejarah baik tentang etika dalam perpolitikan di Indonesia. Makanya dia mengundurkan diri. Dan kemudian, kalau pertanyaannya apakah untuk kerja elektoral, itu bisa saja akan menguntungkan secara elektabilitas, tapi sangat tergantung timnya. Bagaimana timnya mengkomunikasikan hal baik ini kepada rakyat itu. Karena ini nggak gampang loh. Mundur dari menteri itu punya berbagai persepsi. Yang pertama misalnya persepsi tentang bahwa dia meninggalkan presiden. Kemudian yang kedua, persepsinya bisa saja dia lelah bekerja. Nah, yang lain-lain tentunya persepsi positif yang sudah kamu sebutkan tadi. Jadi jangan lupa dalam persepsi masyarakat itu ada persepsi negatif dan persepsi positif. Jadi tergantung dari timnya tuh. Bagaimana mengkomunikasikan hal-hal positif pada rakyat. Kalau saya menilai, ini hal positif. Kenapa? Karena yang pertama, dia pasti tidak terjebak dengan tata cara penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Sehingga dia bisa lebih free ya, sebagai orang yang bebas merdeka sebagai calon wakil presiden. Kemudian saya sebagai rakyat, senangnya lagi apa? Saya bisa punya tambahan kandidat yang juga jadi rakyat gitu. Kan namanya pesta rakyat, pengennya rakyat pilih rakyat gitu. Nah, sekarang kan udah banyak rakyat berarti nih yang ikut serta. Tadinya kan ada Anies Baswedan, Nganjal Pranowo, sekarang ada Mahfud MD. Jadi menurut saya, ini sebuah langkah baik gitu ya. Bagi Pak Mahfud dan perpolitikan di Indonesia, terutama tentang etika politik yang saat ini sedang disorot, apalagi setelah keputusan MK yang mengebohkan waktu itu. Jadi memang etika politik ini disorot dan Pak Mahfud langsung ke jantung pertahanan etika itu. Dia tidak ingin terjebak dengan label melanggar etika, kesulitan menempatkan diri sebagai Menko Polhukam dan calon wakil presiden. dan akhirnya sulit untuk membedakan apakah dia menggunakan fasilitas segara atau tidak. Akhirnya dia memutuskan mundur. Jadi menurut saya, itu baik sekali gitu ya. Nah,